Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, Perkenalkan, saya Gadis, yang kali ini dipercaya oleh SCPD Channel untuk mengisi voice-over video kali ini, menggantikan pengisi voice-over yang pada beberapa episode sebelumnya diisi oleh suara Bang Ardi. Baiklah Sobat Inspirasi, episode khusus traveling Mekah Madinah masih menyisahkan beberapa episode lagi nih. Setelah pada episode sebelumnya kami sudah tampilkan jiarah kami ke Masjid Kuba dan juga Jabal Magnet, maka pada episode kali ini, kami akan fokus menyampaikan beberapa hal seputar Masjid Nabawi, baik dari sejarah, arsitektur, fasilitas yang ada di dalamnya dan beberapa hal penting lainnya untuk diketahui oleh Sobat Inspirasi sekalian. Terima kasih telah menonton! 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 Sobat Inspirasi yang Budiman Sebelumnya kami juga telah menyampaikan bagaimana perjalanan kami dari kota Mekah menuju kota Madinah yang berjarak kurang lebih 450 km yang memakan waktu perjalanan kurang lebih 4,5 jam tanpa mampir atau memakan waktu 5 sampai dengan 6 jam apabila mampir di rest area. Di kota Madinah inilah terdapat sebuah bangunan yang menjadi trademark kota yang selalu dikunjungi oleh ribuan umat muslim setiap harinya. Yah, Masjid Nabawi yang merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Kuba yang didirikan dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun di tempat Unta Tunggangan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya dan didirikan sejak waktu pertama Nabi Muhammad tiba di Madinah. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim dua bersaudara yaitu Sahal dan Suhail bin Amr yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad untuk dibangunkan masjid dan tempat kediamannya. Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 meter x 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Nabi Muhammad membantu membangunnya dengan tangannya sendiri bersama-sama dengan para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma, sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Selama sembilan tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu isya, diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami. Kemudian melekat pada salah satu sisi masjid, dibangun kediaman Nabi. Kediaman Nabi ini tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya tentu saja lebih tertutup. Selain itu, ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai ahlus sufah atau para penghuni teras masjid. Setelah itu berkali-kali masjid ini direnovasi dan diperluas. Renovasi yang pertama dilakukan oleh Halifah Umar bin Hattab pada tahun 17 Hijriah dan yang kedua oleh Halifah Utsman bin Afan pada tahun 29 Hijriah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter kubik pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, Raja Fah pada tahun 1414 Hijriah, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 meter kubik. Ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 meter kubik dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk selat seluas 135.000 meter kubik. Masjid Nabawi dapat menampung kira-kira 535.000 jemaah. Masjid dibangun oleh Nabi Muhammad pada 622 setelah kedatangannya di kota Madinah. Menunggangi seekor unta yang dinamai Kaswa, unta itu berhenti di tempat yang sekarang dijadikan masjid. Lahan tersebut dimiliki oleh Sahal dan Suha'il. Bagian dari lahan ini digunakan untuk lahan tempat pengeringan kurma, sedangkan bagian lainnya dijadikan taman pemakaman. Menolak disebut menerima lahan sebagai sebuah pemberian, Nabi Muhammad membeli lahan tersebut dan memerlukan waktu selama tujuh bulan untuk menyelesaikan konstruksi. Saat itu luasnya 305 meter x 3.562 meter. Atapnya ditunjang oleh pelepah kurma, terbuat dari tanah liat yang ditutupi dengan daun kurma, tingginya mencapai 360 meter. Tiga pintu masjid yaitu Bab Al-Rahmah ke selatan, Bab Al-Jibril ke barat dan Bab Al-Nisa ke timur. Setelah pertempuran Haibar, masjid pun diperbesar. Perluasan masjid untuk 4.732 meter pada salah satu sisi dan tiga ruas pilar dibangun di samping tembok bagian barat yang menjadi tempat sholat. Masjid mengalami perubahan saat pemerintahan hulafor Rashidin Abu Bakar. Halifah kedua, Umar, meratakan semua rumah dekat masjid kecuali rumah istri Nabi Muhammad untuk memperbesar masjid ini. Dimensi ukuran masjid baru saat itu menjadi 5.749 meter x 6.614 meter. Lumpur digunakan untuk dinding penutup. Selain ditaburi kerikil di lantainya, tinggi atap ditambah hingga 56 meter. Umar sedikitnya membangun tiga konstruksi gerbang baru sebagai pintu masuk. Dia juga menambahkan al-butaya bagi masyarakat untuk membacakan puisi-puisi. Halifah ketiga, Utsman, merobohkan masjid ini pada 649 Masehi. Sepuluh bulan dihabiskan untuk membuat bentuk persegi panjang masjid yang menghadap ke Kaqbah di Mekah. Masjid baru tersebut berukuran 8.140 meter x 6.258 meter. Jumlah gerbang disamakan pada bangunan sebelumnya. Binding pembatas terbuat dari lapisan bata dengan adukan semen. Tiang-tiang batang kurma digantikan oleh pilar batu yang disatukan dengan kempah besi. Kayu jati juga dimanfaatkan dalam rekonstruksi langit-langitnya. Pada 707 Masehi, Halifah Umayyah al-Walid ibn Abdul al-Malik merenovasi masjid. Renovasi ini memakan waktu tiga tahun untuk menyelesaikannya. Bahan-bahan material berasal dari Bizantium. Wilayah masjid diperbesar dari 5.094 meter persegi pada masa Utsman bin Affan menjadi 8.672 meter persegi. Sebuah tembok dibangun untuk memisahkan masjid dan rumah istri Nabi Muhammad. Masjid direnovasi dalam sebuah bentuk trapezium dengan panjang 10.176 meter. Untuk pertama kalinya, Beranda dibangun di masjid menghubungkan bagian utara struktur ke struktur terpentingnya. Untuk pertama kalinya pula, minaret dibangun di Madinah. Ia membangun empat minaret. Halifah Abbasiyah al-Mahdi memperluas masjid ke utara sebanyak 50 meter. Namanya juga ditulis pada dinding masjid. Dia juga mengusulkan untuk menghilangkan enam anak tangga menuju mimbar, tetapi usulan ini ditolak karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang merugikan. Menurut tulisan Ibnu Kutaibah, halifah ketiga al-Makmun melakukan pekerjaan yang tidak menentu pada masjid. Al-Mutawakil memimpin pelapisan makam Nabi dengan marmer. Al-Asraf Kansuh al-Ghawri membangun sebuah kubah di atas makam Nabi pada 1476 Masehi. Raudah, merujuk pada al-Raudah al-Mutaharah, mencakup kubah di sudut tenggara masjid, dibangun pada tahun 1817. Saat penguasaan Sultan Mahmud II. Kubah dicat hijau pada tahun 1837 dan lebih dikenal dengan nama kubah hijau. Sultan Abdul Majid pertama menghabiskan waktu 13 tahun untuk membangun kembali masjid yang dimulai pada 1849. Batu bata merah digunakan dalam material utama dalam rekonstruksi masjid. Luas lantai diperbesar hingga 1293 meter persegi. Pada dinding-dindingnya, ayat-ayat Al-Quran dilukis dalam bentuk kaligrafi Islam. Pada sisi utara masjid, sebuah madrasah dibangun untuk bimbingan mengajar Al-Quran. Ketika Saud bin Abdul Aziz merebut Madinah pada tahun 1805, para pengikutnya, Wahabi, merobohkan setiap makam berkubah yang ada di Madinah dalam pandangannya pada pencegahan pemulihaan bangunan, termasuk kubah hijau yang dikatakan akan segera dihancurkan. Mereka tidak menghendaki orang-orang memuliakan kuburan dan tempat yang dianggap memiliki keajaiban supranatural yang berlawanan dengan Tauhid. Makam Nabi Muhammad dilepaskan dari hiasan emas dan berliannya, tetapi kubah tersebut menjadi salah satu yang masih dipelihara karena sebuah ketidaksuksesan percobaan untuk merobohkan struktur kerasnya, atau karena beberapa tahun sebelumnya Ibnu Abdul Wahab menulis bahwa tidak berharap untuk melihat kubah dihancurkan pertentangannya pada orang-orang yang berdoa di sekitar makam. Kejadian serupa terjadi pada tahun 1925 ketika ikuan Saudi kembali merebut dan mengawasi kota Madinah. Setelah pendirian Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932, masjid mengalami modifikasi besar. Pada tahun 1951, Raja Ibnu Saud tahun 1932-1953 merencanakan penghancuran bangunan sekitar masjid untuk membuat sayap baru ke timur dan barat dari gedung peribadatan utama dengan tetap kolom beton dengan sentuhan seni. Kolom tertua diperkokoh beton dan dipasangi cincin tembaga di atasnya. Minaret Sulimania dan Majidiyah dipindahkan menjadi dua minaret bergaya mamluk. Dua menara tambahan ditegakkan ke barat daya dan timur laut masjid. Sebuah perpustakaan dibangun sepanjang tembok bagian barat yang menjadi tempat koleksi Al-Quran bersejarah dan beragam teks keagamaan lainnya. Pada tahun 1974, Raja Faisal menambahkan 40.440 meter persegi untuk luas masjid. Perluasan masjid juga dilakukan pada masa kekuasaan Raja Fahd pada tahun 1985. Bulldozer turut digunakan dalam penghancuran bangunan-bangunan sekitar masjid. Pada tahun 1992, ketika konstruksi ini selesai, wilayah masjid menjadi 1,7 juta kaki. Eskalator dan 27 halaman juga ditambahkan dalam perluasan masjid. Sebanyak 6 miliar US dolar diumumkan untuk perluasan masjid pada September 2012. Rusia Today melaporkan bahwa setelah proyek selesai, masjid dapat menampung lebih dari 1,6 juta jamaah. Pada Maret tahun berikutnya, Saudi Gazette menulis 95 persen penghancuran telah diselesaikan. Sekitar 10 hotel di sisi timur perluasan dihilangkan serta sejumlah rumah dan fasilitas lain untuk membuat jalur menuju perluasan. Masjid Nabawi dibangun dengan arsitektur Islam klasik dan kontemporer, Utsmaniyah, Mamluk. Dua masjid bertingkat berbentuk persegi panjang tidak beraturan. Ruang salat bangunan Utsmaniyah menghadap ke selatan. Bangunan ini memiliki atap rata dengan 27 kubah yang dapat digeser. Lubang di atas langit-langit masjid merupakan salah satu kubah yang mengiluminasi interior. Atap juga digunakan untuk salat ketika memasuki masa puncak kunjungan seperti musim haji ketika kubah bergeser di atas jalur besi menuju bagian pinggir atap membuat cahaya tambahan masuk menuju ruang salat utama. Pada masa itu pula, halaman masjid Utsmaniyah juga ditambah dengan payung-payung yang membentuk pilar-pilar tunggal. Atap masjid terhubung dengan tangga dan eskalator. Wilayah halaman sekitar masjid juga digunakan untuk salat dilindungi oleh payung-payung besar. Kubah bergeser dan payung yang dapat terbuka secara otomatis dirancang oleh arsitek Jerman Mahmud Bodo Ras beserta firmanya Ras GmbH dan Buruh Hapol. Nabi Muhammad dimakamkan di tempat meninggalnya, yakni di tempat yang dahulunya adalah kamar Aisyah, istrinya sendiri. Kemudian berturut-turut dimakamkan pula dua sahabat terdekatnya di tempat yang sama, yakni Abu Bakar Al-Syiddiq dan Umar bin Hatab. Karena perluasan-perluasan Masjid Nabawi, ketiga makam itu kini berada di dalam masjid, yakni di sudut Tenggara Masjid. Sedangkan Aisyah dan kebanyakan sahabat yang lain dimakamkan di pemakaman umum Baki. Dahulu terpisah cukup jauh, kini dengan perluasan masjid, Baki jadi terletak bersebelahan dengan halaman Masjid Nabawi. Jantung dari Masjid Nabawi yang diistimewakan tetapi berukuran kecil bernama Riadul Janah atau Raudoh yang berarti Taman Surga. Tempat ini adalah bagian dari perluasan makam Nabi Muhammad hingga mimbarnya. Banyak jemaah haji yang ingin bersembahyang di sana, karena diakini doanya akan dikabulkan. Masuk ke area ini cukup sulit, terutama pada musim haji. Tempat ini hanya menampu maksimal seratus jemaah. Riadul Janah terpisah dari Janah atau Surga. Ini dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, wilayah antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu Taman Surga dan mimbarku itu berada di atas kolamku. Terdapat dua mihrab dalam Masjid Nabawi, satu dibangun Nabi Muhammad dan yang lainnya dibangun oleh Hulafur Rashidin ketiga, Utsman. Di samping mihrab, masjid juga memiliki tempat suci lainnya mengindikasikan sebagai tempat sholat. Ini termasuk mihrab Al-Tahajud yang dibangun oleh Nabi Muhammad untuk tahajud serta mihrab Fatimah. Keutamaan Masjid Nabawi dinyatakan oleh Nabi Muhammad sebagaimana diterima dari Jabir Radiyallahu Anhu bahwa satu kali sholat di masjidku lebih besar pahalanya dari seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu kali sholat di masjid lainnya hadis riwayat Ahmad. Lalu diterima dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad bersabda barang siapa melakukan sholat di masjid ini sebanyak empat puluh kali tanpa luput satu kali sholat pun maka akan dicatat kebebasannya dari neraka kebebasan dari siksa dan terhindarlah dia dari kemunafikan hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Serta dari Sa'idi bin Musayyab yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Muhammad bersabda tidak perlu disiapkan kendaraan kecuali untuk mengunjungi tiga buah masjid Masjidil Haram Masjid ini dan Masjidil Aqso hadis riwayat Buhari Muslim dan Abu Dawud. Masjid Nabawi dibangun dengan prinsip kesederhanaan oleh dua halifah yakni Umar bin Hatab dan Uthman bin Afan. Mereka membangun Masjid Nabawi dengan sederhana agar tidak menimbulkan fitnah dan sifat membangga-banggakan masjid. Arsitektur Masjid Nabawi dibuat kurang lebih sama dengan bangunan-bangunan di zaman Nabi Muhammad hidup. Pada masa pemerintahan Uthman bin Afan bagian atap diganti. Awalnya atap Masjid Nabawi terbuat dari pelepah pohon kurma lalu diganti dengan kayu jati. Sobat inspirasi itulah gambaran singkat mengenai Masjid Nabawi yang agung. Semoga informasi tadi menjadi manfaat buat Sobat sekalian. Kami tentunya mendoakan semoga Sobat sekalian berkesempatan untuk datang berjiarah dan beribadah di Masjid Nabawi nan agung ini. Dan ada hal yang tidak kalah penting nih Sobat. Masjid Nabawi selain sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat juga menjadi majelis ilmu agama Islam. Tidak kurang ada puluhan mimbar yang diisi oleh para guru besar atau syekh untuk memberi atau berbagi ilmu kepada jamaah yang berkunjung. Tentunya suasana masjid semakin hidup dengan adanya sejumlah pengajian atau majelis ini. Para penceramahnya adalah ustaz-ustaz terpilih dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Para ustaz tersebut ditunjuk oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi setelah melalui seleksi yang ketat, sehingga tidak sembarangan yang bisa mengisi pengajian. Salah salah satu dari sekian banyak guru besar, syekh atau ustaz yang membagikan ilmunya dalam pengajian tersebut adalah seorang mubalik asal Indonesia. Beliau adalah Syekh Ariful Bahri. Pria paruh bayah ini merupakan lulusan S3 jurusan akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau mengisi kajian yang selama ini dilaksanakan oleh Ustaz Dr. Viranda LCMA dan Ustaz Dr. Abdullah Roy LCMA yang merupakan juga Ustaz asal Indonesia. Ustaz asal Riau ini biasa mengisi kajian setiap hari usai sholat maghrib sampai dengan menjelang waktu sholat isya. Lokasi mimbar pengajiannya tidak jauh dari pintu utama Masjid Nabawi yaitu pada pintu atau gate nomor 19. Di luar musim haji, kajiannya fokus dua hal yaitu keutamaan-keutamaan kota Madinah dan sejarahnya. Sedangkan saat musim haji kajiannya fokus seputar manasik haji. Dan kami pun tidak mau ketinggalan bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang berasal dari Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lain yang memahami bahasa Indonesia, kami menyimak kajian yang disampaikan oleh beliau. Dan berikut adalah pengajian yang sempat kami ikuti. Itu kurang lebih 30 meter saja. Artinya itu adalah bangunan masjid Nabi yang dulu dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam 35 x 30 yang Nabi Sallallahu Alihi Wasallam ikut membangunnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti kalau 30 x 35 itu merupakan masjid yang lumayan luasnya. Namun kita harus lakukan masjid Nabi Sallallahu Alihi Wasallam 30 x 35 masjid yang sangat sederhana. Karena tidak mungkin bagi kita membangun masjid yang panjangnya 35 lebarnya 30 dalam waktu 12 hari. Tidak mungkin demikian. Kecuali masjid yang sangat sederhana. Bagaimana sederhana masjid Nabi Sallallahu Alihi Wasallam dibangun hanya tiang saja kemudian ada dindingnya. Tidak ada atapnya kecuali David saja. Atap yang ada di masjid tidak ada kecuali yang bagi depan kemudian yang bagi belakang yang bagi depan mungkin untuk Nabi Sallallahu Alihi Wasallam menjadi imam. Yang bagi belakang adalah untuk mereka-mereka yang disebut dengan ashab suha karena banyak diantara mereka yang tinggal di masjid Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam mereka tidak ada tempat tinggal. Mereka meninggalkan Mekah menuju Madilah dengan membawa hanya pakaian yang menempel di badannya dan di jasadnya. ilfuqallah ilfuqallah ilmu'ajiri orang-orang yang fakir. Dari kelamin mu'ajiri kenapa Allah Sallallahu Alihi Wasallam awali dengan kalimat fakir karena sekalian pun mereka di kota Madilah sekaya apapun mereka di kala mereka berada di buka kemudian mereka pindah dan hijrah ke kota Madilah kecuali mereka menjadi fakir dari sini. Tidak mungkin mereka membawa rumahnya tidak mungkin mereka mengelola hartanya apa yang mereka bawa iman dan takwa makanya mereka yang pertama kali hijrah itu tidak sama pahalanya satu hari saja perbedaannya antara yang hijrah pertama dan yang kedua maka itu memiliki perbedaan yang luar biasa kenapa dimikian di kota islam karena tidak semua orang yang berani meninggalkan makkah pun di Jumad terutama di awal menganjurkan kepada mereka untuk berhijrah ke kota Madinah artinya apa ikut islam maka ada antar di bagian belakang mesin untuk tempat tinggal mereka di kota Madinah dimana mereka tinggal tidak ada kecuali di bagian belakang mesin rasulullah m.s maka disana nanti misal membuat antarnya sehingga mereka yang tinggal di mesin nama walaikur bagi 70 sampai 80 orang itulah mesin rasulullah m.s atapnya tidak semuanya kemudian mesin nabi sallallahu 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 beradaskan pasir dan kerikin makanya sering kita jumpai hadis nabi sallallahu m.s nabi sallallahu m.s mengikutkan dalam hadisnya apabila ada di antara kalian yang sujud kemudian ada pasir ada sesuatu yang tidak gajis tapi kotor depannya seperti kerikin atau seperti misalnya pasir maka jangan dihilangkan kenapa demikian di kota islam hadis ini karena memang 10 nabi semua wari puasa sholat di sana bahkan nabi dan para sholat nabi karena mereka sholat tidak ada diantara mereka yang membuka sepatunya kenapa mereka tidak membuka sepatunya artinya mereka sholat dengan menggunakan sendal dan sepatunya kenapa demikian karena tidak ada alasnya karena kelusan hanya coba kita bayangkan terutama di musik panas sesekali di musik panas kita keluar ke musik tanpa menggunakan sendal bagaimana rasanya 1 meter mungkin kulit kita sudah terlumpas bagaimana dulu di zaman nabi sholat di musik panas di bawah ada kerigi pasir itulah alasnya masing nabi sholat maka nabi sholat jalan kita jumpai nabi dalam menggunakan atau kaki telanjang tidak ada nabi sholat menggunakan sepatu menggunakan sendal begitu juga dengan para sahabatnya jadi kalau ada di antara kita yang ada orang yang sholat di dalam mesin menggunakan sepatu atau sendal itu perkara biasa tinggal bagaimana kita mencocokkan saja seperti tidak gaji atau kita jaga kebersihannya dan yang lain semisalnya karena benar Rasulullah melakukan yang demikian artinya sesederhana itulah masing Rasulullah sallallahu alaih sallam karena akan berikan kepada mereka keberkanan sejelek apapun masjid Rasulullah sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu dengan sohamatnya jadi yang menjadi standar membuat masjid itu penuh atau tidak penuh ada iman dan takwa makanya kita yang ingin diberikan kemulahan dari Allah sallallahu alaih ingin membangun masjid ingat saja kembalikan kepada kalau tujuan kita adalah iman dan takwa Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk sampai ke sana sebagaimana masjid Rasulullah sallallahu alaih sallam masjid rasulullah sallallahu alaih sallam yang mana dulunya tanah untuk membuat masjid nabawi itu adalah milik dua orang ada yatim di dalam riwayat yang lain tanah yang milik bandit nejar atau kabilah yang bernama kabilah suku bandit nejar yang ada di kota Madinah dan kabilah ikhwatal islam ada hubungannya dengan nabi sallallahu alaih sallam bukankah dulu nabi sallallahu dikala berumur enam tahun nabi sallallahu alaih sallam pernah dibawa alaih bundanya ke kota Madinah berapa lama nabi sallallahu alaih sallam tinggal di Madinah kurang lebih satu bulan lamanya sehingga ketika nabi hijrah ke kota Madinah nabi sallallahu alaih sallam seolah pulang kapu karena nabi sallallahu alaih sallam juga pernah tinggal di kota Madinah dulunya makanya nabi sallallahu alaih aku masih ingat dimana dulu aku tempat bermain aku masih ingat dimana nabi bermain dengan orang-orang yang ada di Madinah nabi sallallahu alaih aslam menghabiskan satu bulan lamanya untuk bermain dengan penduduk Madinah dulunya sehingga nabi sallallahu alaih alaih masih ingat dimana nabi tinggal nabi sallallahu alaih 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 sehingga ikhwakil islam salah satu kabilahnya adalah kabilah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka semuanya Maka apa jawaban daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak, kami tidak mau menjualnya Karena memang tidak mungkin mereka menjual tanah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kami jadikan ini sebagai hibah Untuk dijadikan pembangunan Mesir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam riwayat yang lain di ruwatan Islam Tanah ini adalah milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhaid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil keduanya Karena mereka anak yatim Dan kita selalu menyebutkan anak yatim Disebut dengan anak yatim Adalah mereka yang wafat ayahnya Dan umur mereka belum balik Itu standar dan orang disebut dengan anak yatim Karena memang badan di antara adat dan kebiasaan orang-orang yang ada di daerah kita Menyatuni anak yatim Dan itu adalah perkara yang indah, yang mulia Tapi standarnya bagaimana? Karena pada keadaan ada anak yatim, dia sudah SMA Apakah masih disebut dengan anak yatim? Yatim itu standarnya balik Artinya kalau mereka minimal Kalau kita standar menjadi umur Kalau mereka sudah berumur 15 tahun ke atas Mereka tidak lagi disebut dengan anak yatim Kalau seandainya masih disebut dengan anak yatim, maka semua kita anak yatim Tapi anak yatim itu adalah mereka yang berumur 15 tahun ke bawah Kalau secara umur Artinya sebelum mereka mukallaf, maka mereka disebut dengan anak yatim Maka disitulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang menjadi kafil Kafil itu artinya mereka yang memberikan taktungan Mereka yang memberikan jaminan Mereka yang mengasuh, mereka yang menjaga anak yatim Kehacai ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka akan bersamaku dalam surga seperti ini Bisa jadi dekatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau jaraknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dua istimad yang disebutkan oleh para ulama Dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya apa yang berumur Islam itu anak yatim Nabi memberikan motivasi kepadanya Atau kepada umurannya untuk menjaga anak yatim Karena Nabi itu juga menjadi seorang anak yatim dahulu kalanya Jadi Nabi tahu bagaimana status sebagai anak yatim Nabi tahu bagaimana keadaannya tidak mengenal ayahnya Kemudian di umur 6 tahun Nabi kenal bagaimana ditinggal oleh undahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan itu semua Maka tentunya apabila ada di antara keluarga kita Masyarakat kita, keluarga kita, anak yatim Maka jagalah mereka Santunilah mereka Sayangilah mereka Dan semoga dengan kita menyayangi mereka Allah pun menyayangi kita bersama Nah, tanda ini Minit keluarga anak yatim bernama Sahalim Suhaid Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memanggil mereka berdua Namun ajaibnya ikhwan al-Islam Jawaban mereka tetap sama Tidak ya Rasulullah Tidak mungkin kami hibahkan Tetapi tanah ini kami hibahkan untukmu Sehingga setiap kali kita sholat di Mesir Nabawi Maka kita punya hutan kepada Sahal dan Suhaid Dua orang anak yatim ini Karena tanah ini milik mereka yang dihibahkan Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau tanah ini milik kabilah badin dan jam secara umum Berarti setiap kali kita sholat di Mesir Nabawi Ada pahala yang akan sentiasa mereka tunai Di dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan aku bakat untuk membeli tanahnya Wahai Abu Bakat Beli tanah tersebut Berikan harganya kepada dua orang anak yatim ini Maka artinya Setiap kali kita sholat di Mesir Nabawi Maka pahala kita sholat Kepada aku katana sedih Karena tanah ini adalah tanah yang dihibahkan Kemudian dihubahkan untuk pembangunan Mesir Nabawi Itulah sejarah pembangunan kata tanah Yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk membangun Mesir Nabawi yang sangat indah ini Kemudian di kota Islam Tanah yang ingin dijadikan pembangunan Mesir Nabawi Belumnya adalah tanah perkuburan Bahkan disana ada perkuburan orang-orang yatim ini Karena dulu Di tanah yang akan dibangun Mesir Nabawi Itu adalah Burkas daripada pohon korma Yang tidak lagi berdua Artinya pohon korma yang sudah mulai Yang sudah tua Sehingga tidak lagi menghasilkan Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan dua hal kepada para sahabatnya Yang pertama Gali kormanya Atau gali poin kormanya Kemudian letakkan di bagian depan Qiblat Karena Qiblat masih menghubungi Betul Maktis Berarti Pohon korma yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diletakkan di bagian Qiblat Kemudian yang kedua Perintah Nabi kepada para sahabat Dan ini disebutkan oleh Anas Di Malik R.A Karena memang Anas menjaksikan keadaan-keadaan Nabi Terutama di kalangan keberanian di kota badinya Anas menyebutkan Tempat tanah ini Berupakan tempat perkuburan Kemudian Nabi memerintahkan Para sahabatnya untuk menggali perkuburan Kemudian dipindahkan ke tempat yang lain Artinya apa ya Pak R.I.S. Karena antara perkuburan Dengan masjid Tua hal yang harus dipisahkan Makanya tidak boleh bagi kita Mengatakan Ustaz Kalau seandainya Ustaz mengatakan Antara perkuburan Dengan masjid Tua hal yang harus dipisahkan Tidakkan Ustaz melihat masjid Rasulullah Dan bentuk perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukankah antara masjid Tidakkan perkuburan yang itu sama Apa jawabannya Kita beritahu lagi Kauan-kauan Islam Keedannya antara perkuburan Dengan masjid Tua hal yang harus dipisahkan Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah menyebutkan Bumi Allah ini Yang di bawah Yang di atas Semuanya masjid Arti kalimat masjid itu Boleh bagi kita beribadah Kecuali dua Yang pertama Tempat kita buang hajat Yang dikatakan dengan hamba Tempat buang air besar Buang air kecil Tidak boleh Dan yang ketua Perkuburan Selain daripada dua ini Maka itu boleh bagi kita Jadikan sebagai masjid Bisa dipahami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan demikian Artinya anda berkuburan Dengan masjid itu Hanya harus dipisahkan Nah pertanyaannya Bagaimana Dari perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah Nabi Dipuburkan Di dalam masjid Atau tidak Nabi tidak pernah Dipuburkan Di dalam masjid Nabi dipuburkan Di dalam rumah Ibu Dekita Aisyah R.A. Bisa dipahami Iqbal Islam Jadi kita tahu Masjid Nabawi Seperti misalnya Ini masjid Nabawi Pertama kali Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disini Dan disini Ini adalah bagian belakang Baik dari Nabi datang Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sulai disini Bukan rumah Nabi berpindah Nabi rumahnya Tutup disana Nah mungkin Bagi berputar Makanya dekat ke rumah Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di bagian depan Karena memang Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di awal Di bagian belakang Namun Tapi Nabi berbeda Dengan manusia biasa Salah satu perbedaan Nabi Nabi Bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Semua para Nabi Dan para usul Dimana mereka meninggal Maka wajib diputurkan Di sana Bolehkah kita pindahkan Perkuburan Nabi Ke daerah kita Nggak boleh Tapi kalau saat ini Ada di antara kita Yang diputurkan di Madinah Kemudian Tiba-tiba Ahli warisnya Mengatakan Kami ingin jasad Atau mayat keluarga kami Kemudian dipindahkan Ke daerahnya Boleh atau tidak Bolehkah jasad Kita dipindahkan Boleh Kalau jasad Nabi Boleh Tidak dipindahkan Nggak boleh Artinya itu Perbedaan antara kita Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi manusia biasa Iya Tapi ada perbedaan Antara Nabi Dengan manusia biasa Salah satunya jasad Nabi Jasad yang mulia Yang tidak boleh dipindahkan Sedikitpun Jangankan dipindahkan Dari satu daerah Ketika lain-lainnya Satu jangkampun Tidak boleh dipindahkan Jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Allah pasti Menjaganya Untuk selama-lamanya Jasad Nabi putuh Jasad Nabi sempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hidup di alam bersah Bukan hidup di alam dunia Sejarah alam dunia Nabi sudah tiada Sudah meninggal Tapi sejarah alam bersah Nabi tetap hidup Untuk selama-lamanya Bisa diparami? Karena berkaitan Kehidupan alam dunia Dengan kehidupan alam bersah Jangankan kehidupan dunia Dengan kehidupan alam bersah Kehidupan alam dunia Dengan kehidupan kita Di alam ibu kita berbeda Pernah tidak? Atau ada di antara kita yang kenal Atau mengetahui bagaimana Dulu dia hidup di alam ibu ya? Tidak ada Padahal kita hidup Kita makan di sana Kita hidup di sana Kita mengalami di sana Namun kita tidak pernah mengetahuinya Kalau antara kehidupan dunia saja Banyaknya kita tidak ketahui Bagaimana dengan kehidupan alam bersah Makanya kalau ada hadis yang menikmati Nabi hidup Iya Tapi kehidupan Nabi adalah Kehidupan alam bersah Bukan kehidupan dunia Wiyah Jelas sampai di sini Maknanya Dan yang hidup itu bukan Nabi saja Bukan kata-kata menyebutkan Terhadap orang-orang yang berjian Data sahabat Jangan kalian kira Orang-orang yang berjian Kemudian mereka wafat Mereka meninggal Tapi mereka hidup Tapi hidup mereka hidup Alam bersah Hidup yang namanya hidup bersah Bagaimana kita tidak tahu Kapan kita akan tahu Kalau kita sudah sampai di dalamnya Baru kita tahu bagaimana kehidupan bersah Nah begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup Bahkan yang lebih zen lagi Yang lebih keran lagi Ikhut al-Islam Nabi sendiri menyebutkan Nabi hidup dan Nabi salat Apa makna kalimat salat? Kalimat salat itu Mana artinya ikhut al-Islam? Salat itu Tidak mesti gerakan-gerakan yang kita sebutkan Karena arti daripada kalimat salat Secara umum itu adalah berdoa Kepada Allah s.w.t Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya perbedaan Antara kita dengan Nabi Sama-sama manusia biasa iya Tapi ada perbedaannya antara Nabi dengan kita Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak boleh dipindahkan perkuburannya Nah Nabi meninggal di rumah ikhuda kita Aisyah Wajib dikuburkan di sana Rumah Aisyah Tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah itu disebut dengan Masjid Nabawi? Rumah Aisyah disebut dengan Masjid Nabawi atau tidak? Sampai bisa jawab Kenapa tidak? Kenapa iya? Siapa yang bisa jawab ke tangan? Apakah rumah Nabi Atau rumah Aisyah Wajib dikuburkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Termasuk dalam Masjid Nabawi? Iya jawabannya tidak Tapi apa alasannya? Siapa yang berani menjawab? Silahkan Pak Apa? Ada sebuah? Tapi tidak dengar Pak ya Ada sebuah? Pakar Pakar yang lain Kita masih berbicara tentang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan zaman sekarang Apakah rumah Nabi termasuk dalam Masjid Nabawi? Silahkan Aisyah pernah menyisir Nabi dari jendera Kenapa? Karena Ketika rasulnya Kita berikan kesempatan kepada yang membuka jawabannya Silahkan Karena Sedang berhalangan Kalau bahasa kita yang sedang Haid Nah kalau seandainya Rumah Aisyah Bagian daripada Masjid Apakah mungkin Aisyah tinggal di dalamnya? Apakah boleh salah wanita yang berhalangan? Aisyah juga wanita biasa Walaupun dia merupakan wanita yang paling mulia Tapi dia juga berhalangan Sebagaimana wanita yang lain berhalangan? Apakah boleh wanita tinggal di dalam Masjid kalau berhalangan? Boleh atau tidak? Semua bidang sepakat tidak boleh Kalau seandainya rumah Nabi Rumah Aisyah Bagian daripada Masjid Maka Aisyah tidak akan tinggal di dalamnya Bisa dipahami? Silahkan Masya Allah Nanti Allah jika khai Allah Saya akan memahami Tapi dengan syarat nanti dibaca ya Bersambung pagi kami tanya Masya Allah Waalaikumsalam Bersambung pagi kami Kota yang wajib bagi kita mencintainya Karena Nabi cinta kepada Madinah Maka diantara bentuk keciptaan kita kepada Nabi Adal menciptai apa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga Halusandainya ada diantara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah Semoga Allah selalu memberikan kepada mereka kesempatan Untuk bisa datang ke kota Madinah Bersyarakat berkumpulan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Halusandainya ada diantara mereka yang ingin pergi temukan Untuk Allah untuk beribadah Semoga Allah untuk jadikan utara mereka Dalam umrah yang mampu Halusandainya ada diantara mereka yang dikulangkan ke halamannya Semoga Allah untuk mengundangkan perjalanannya Dan jatuhkan perusannya Berikan kepada mereka keburgaan dalam kehidupannya Allah untuk kembali kumpulkan mereka bersama keburgaan Dalam keadaan sehat dan afian Dan semoga kesempatan beribadah kita Selalu diberikan oleh Allah kepada kita Dan juga kepada orang-orang yang kita cintai Yang penting disini, yang benar dari Allah SWT Yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi Karena kurang ini dari kami Dan kami mohon maaf Mungkin malam ini kita disini tempat duduknya Sebenarnya disini ada tempat duduk Bersama kami, sebenarnya kami malah duduk kesini Tapi tak darah Allah Mik yang ada di belakang bursa Akhirnya kita dipindahkan disini Dan semoga besok kembali Bisa diperbaiki dan kita akan kembali duduk disana Dan kita menuntut pengajian kita Dengan ucapkan dalam waktu majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan menjalankan ibadah disini Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Demikian Sobat Inspirasi Usai sudah perjalanan kami hari ini Kami tentunya berharap Semua kisah yang kami sampaikan Bisa menambah referensi Sobat sekalian Akan tempat-tempat bersejarah Bagi kita umat Islam Sehingga makin menambah tebal Rasa keimanan dan keislaman Sobat sekalian Nantikan episode berikutnya yang insya Allah kami akan menyampaikan informasi seputar makam Baki atau yang dikenal juga dengan Janatul Baki atau Baki, Al-Gharkat serta beberapa cuplikan tambahan selama kami berada di Mekah dan Madinah. So, stay update dengan channel kami ya dengan cara tekan tombol lonceng bagi yang belum agar selalu mendapatkan notifikasi begitu kami naikkan tayangan terbaru. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Supaya kami makin semangat subuhin tayangan-tayangan inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.